Udah cute begini, niat hati mau bikin korea makeup look Semoga berhasil ya Di video kali ini aku mau coba produk-produk makeup dari S-Cloud Produknya menarik banget Dan aku udah jatuh cinta banget sama mascaranya Aduh, kelamaan ini langsung aja kita mulai ya Cushionnya itu aku mau pake Dia tuh ada dua Yang pertama ini yang matte finish, yang warna merah Dan yang gold ini yang glow Karena aku dry skin babies Jadi aku akan pake yang glow ya Langsung aja kita cocok cushionnya dengan menggunakan sponge Aku pake shade 21 Ivory Di sini aku lagi ada jerawat Dan ada sedikit tekstur gitu Kalo kalian bisa liat ya Keliatnya dia bisa nge-cover atau enggak Lalu terang warnanya Tapi biasanya kalo aku mau korea makeup look Aku selalu pake warna cushionnya yang slightly lebih light dulu dari kulit aku Nanti biar lebih koreaan gitu loh Kuncinya yang penting diratain sampe leher Menurut aku coveragenya itu medium to full ya Imperfection is all covered Tapi glow finish masih ada Dark circle masih keliatan sedikit Oke ini emang agak creepy terlihatnya Tapi tenang aja setelah aku ratain yang sebelah sini akan terlihat baik-baik saja ya Aku udah ngelurusin alis aku juga loh Karena kalo koreaan makeup alisnya kan kayak biasanya lebih lurus dan lebih tipis gitu ya kan Jadi tolong hargain pusat aja di video kali ini Terima kasih Oke setelah diakalin Complectionnya jadi kayak gini ya Kayak masih nyatu ke kulit Tapi tetep keliatan lebih bright dari aku biasanya Cuma di pinggir-pinggir aku kasih bronzer gitu ya Aku mau keep the glow Jadi kita akan set pake powder Fisif aja Kebetulan aku gak punya powder dari Espoa Jadi kita akan pake powder Kalian bisa pake powder apa aja Terus cuma di tap-tap kayak gini nih pelan-pelan gitu Biar dia lebih nge-set aja Tapi tetep stay glow Ini eyeshadow yang kayak collection cherry-nya Namanya adalah Hush Cherry Dan warna-warnanya tuh kayak ke arah pink gitu ya Bukan ke arah cherry Ini aku udah beberapa kali pake Terus aku akan ambil dua warna pink yang ada disini Untuk aku jadiin blush on Kita akan pake blush on-nya itu kayak agak di bawah pipi gitu Korean makeup tuh blush-nya agak beda sama aku Aku biasanya disini, kalo mereka tuh kayak disini gitu ya Tapi bismillah dulu Tenang, harap tenang Terus selesai Trust the process Wow, ini pigmented banget eyeshadow-nya Oke, sekarang saatnya kita blend Ya, jadinya kurang lebih seperti ini Yang aku butuhkan sekarang Sekarang kita akan masuk ke mata dulu Pink mudanya juga Sama pink tuanya langsung kita mix Kita bikin quick and simple makeup aja Biar tangan aku tuh harus dikontrol gitu Kalo mau bikin Korean makeup ya gak boleh lama-lama Karena nanti semakin lama Tiba-tiba tautanya jadi Indian bridal makeup gue Warna blush-nya tuh jadi nyatu banget sama warna eyeshadow-nya Jadi aku bisa sambil blend kayak gini juga Kita ambil warna shimmer-nya Shimmer-nya yang akan aku pake yang ini nih Dia tuh kayak lebih creamy gitu Kalo yang ini lebih textured gitu Lebih kayak topper ya Kita apply di atas eyeshadow matte-nya Dan aku pertahanin bener-bener cuman segini doang ya pemakaian eyeshadow-nya Gak naik-naik ke atas Biar mata aku gak keliatan kayak lebih gede lagi Terus aku tarik keluar Aku ambil angled brush kayak gini Terus kita akan ambil warna coklat tuanya Terus kita akan bikin eyeliner Tipis banget aja Arahnya tuh juga agak ke bawah gini Cukup di ujungnya aja kayak gini Sisa-sisa warna coklatnya Kita akan bersihin lagi Biar warna lebih tipis Jadi aku lap-lap disini gitu Aku akan bikin semacam agiosal Yang sangat soft banget Tanpa tekanan Di bagian ujung luar Nah kita blend lagi biar warnanya lebih soft Blend pake brush bersih aja Nah di bagian dalemnya Ada warna shimmer, warna putih Putihnya kayak agak keping gitu dia Aku akan isi di inner corner aku Sama di lower lash Pas di atas agiosalnya Udah potensi ya Udah mulai kayak Korea gitu saya Yes Yes Ini saatnya aku untuk self-control Jadi kita akan tinggalkan dulu Sekarang yang paling bongnya adalah maskara S4R ini bagus banget kan Harus liat before afternya Dan aku akan pake sebelah dulu Biar kan Kita liat ya sebagus apa Dia itu applicatornya kayak gini Kayak melengkung gitu Dan gak bikin berantakan sama sekali Terus cukup satu layer Sampai dua layer aja Jangan lupa pakenya tarik ke belakang Biar kita bisa dapet efek winged liner gitu Cantik banget ya Hasil tuh kayak natural Tapi tetep pelengtening gitu Dan bikin bulu mata kita misah-misah Ini aku pake cuma dua layer aja Di bulu mata atas dan bawah aku Wow banget Padahal aku belum pake soft lens Aku kayak langsung hidup banget mata aku yang sebelah sini Kita selesain dulu mata sebelahnya Oke kita akan masuk ke alis Dan ini juga dari S4R ya Dia ada shade cool grey sama cool brown Aku akan pake yang shade cool grey Bentuknya kayak trapezius gitu Segitiga Segitiga kecil Dan aku akan isi Tipis-tipis banget alisnya Karena alis adalah Quenchy Jadi aku akan isi-isi bagian yang kosong aja Terus di bagian ujungnya juga gak aku turunin ke bawah Tarik dikit aja ke atas gitu Terus bagian depannya juga cuman aku isi bagian bawahnya aja Sebel dongak gini Blend-blend toke sisirnya Segitu cukup banget ya Segitu cukup banget Semoga ini gak ketebelan Menurut aku sih ini gak ketebelan ya Menurut aku ini pas Terakhir kita punya banyak banget warna lip tint dari S4R Aku akan pake lip liner dulu Karena Fiber asli aku itu tipis banget Jadi kalau ombre-ombre tuh aku harus pake lip liner dulu Kenapa sih aku harus lip liner dulu? Dia kan punya ilusi Kalo iya itu besar Seperti orang-orang korea Tapi bisa cukup juga untuk diombre gitu Kalo bisa gak di lip liner-in dulu Mereka punya lip liner aku untuk diombre Kincinya cari aja warna lip liner yang paling mirip sama warna bibir kalian Gitu kan Langsung keliatan kayak bibir asli Keliatan kayak bibir gede gitu Pertama warna yang akan aku pake itu adalah yang shade Chillin Chillin Ini warnanya muda gitu Candi banget ya Yang kedua kita akan ombre-in sama yang shade Smoke Ini warna yang paling gelapnya Kita ambil cushionnya Terus aku ambil brush Ntar sedikit terus kita blurin bagian luarnya Tadah Inilah dia hasilnya What do you guys think? Menurut aku ini lumayan berhasil ya Menurut aku peluduk Espoir emang cakep-cakep banget sih Kalian harus coba Terutama mascara dan lip tintnya Terutama Terutama Terutama